Partai Nasdem dan PKS merespons pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mempertanyakan apakah ada yang ingin hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan apabila capres KPP Anies Baswedan nantinya memilih dirinya sebagai cawapres. Waketum Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya sedari awal telah memberikan mandat kepada Anies untuk memilih sosok pendamping dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Ali justru melemparkan pertanyaan berkebalikan kepada Demokrat. Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies itu adalah orang yang bisa membantu pemenangan. Pertanyaannya saya balik, kalau bukan AHY, pergi enggak dia? Kata Ali di SUGBK Sabtu 15 Juli 2023. Ali selanjutnya menjelaskan sejak awal Nasdem tidak tertarik membahas soal nama cawapres yang akan mendampingi Anies. Nasdem kata dia lebih fokus pada kriteria sosok cawapres tersebut. Jurubicara PKS Ahmad Mabruri menegaskan komitmen PKS terhadap KPP untuk mengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak akan pernah luntur. Komitmen PKS terhadap kesepakatan tak pernah luntur, kata Mabruri.